musik 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 hello guys welcome back game investor jadi disempat kali ini kita akan main game roblox lagi di game anime adventure dan di abisan kali ini kita akan masuk ke salah satu unit terbaru di game anime adventure yaitu mamang seng goku dari anime one piece dan untuk serpaksuannya kita langsung videonya let's go boy oke kita sudah berada di dalam game anime adventure dan seperti yang kalian lihat disini gue sudah mendapatkan dan menggunakan mamang seng goku atau disini namanya sen bodu guys ya dan buat kalian yang kalian yang nanya gimana sih cara dapetin si seng goku seng goku ini bisa kalian dapetin dari raid terbaru yaitu raid marine force buddha guys disini ya dan kalo kalian mainin raid ini 15 kali kalian bakalan 100% dapet si seng goku ini guys ya 100% jadi gak 1% lagi tapi 100% guys karena gue sendiri tuh dapetinnya tuh lewat cara main 15 kali ya dan kemudian si seng goku ini juga bukan limited unit setau gue ya gak sih ya dia bukan limited ya jadi kayaknya raidnya bakalan ada terus disitu permanen ya sama kayak si stand ya oke kalo gitu kita bakalan langsung aja evolve dulu yang mana kita bakalan lihat untuk bahan evolve nya kayak gimana dan disini juga tentunya buat evolve nya ada takedown juga ya 7.500 yang mana disini gue udah 11.000 takedown yang kelebihan oke kita lihat dulu untuk bahan evolve nya dia itu oke dia itu untuk bahan evolve nya itu butuh egg of sacrifice ya sama kayak guts yang mana berarti kalian harus kelarin eclip portal dulu dan buat kalian yang nanya eclip portal gimana dapetinnya itu dapetin dari map terbaru map nya besar nah kalian main infinite nanti kalian ada chance dapet portal gitu guys dari kill musuh nya setelah itu kalian mainin portal nya nanti dapet egg of sacrifice ya dan btw tapi dia butuhnya cuma 40 doang ya kalo guts kan cuma butuhnya 50 nah dia 40 guys kemudian butuh beberapa star food tentunya 12 yellow 5 blue 3 pink 4 green dan 1 rainbow yang kalo kita evolve dia nambah 30% attack dan perlaksanaan soft craft tambah baru ya dia jadi shengoku budha juga oke kita evolve nya langsung oke gak ada perubahan ya dari segi ini yang keren gue dia bakalan jadi budha gitu loh ternyata engga guys oke kita eh kok gue langsung evolve gua salah cuy gua harusnya tadi re-roll gua harusnya tadi re-roll dulu ah kan kan gua jadi yang dapetnya kurang kok yaudahlah ya yaudahlah ya yaudahlah yaaah ah testik bodoh sekali cuy okeh kalo gini kita bakalan langsung lah ya seoke si mamang senggoku ini sebagus dan seope apa sih si senggoku guys karena jujur aja si senggoku ini si senggoku ini lumayan susah rate nya kayak harus 100% harus party ini gak gak soloable asni gak soloable cuy mungkin kalian harus punya unik jotaro atau unik honggu yaaah dan segala macemnya baru datu bisa solo unik honggu apa unik baru datu bisa solo okeh kita bakalan langsung aja lah ya sooke si mamang senggoku ini sebagus dan seope apa si senggoku ini dan kita bakalan ketemu lagi setelah gua farming mamang bulma nya guys okeh gua udah selesai farming mamang speedwagon nya gua sumpah lupa bawa bulma nir tapi yaudahlah ya kayaknya cukup deh speedwagon doang juga okeh kita langsung aja taro untuk mamang senggoku nya yang mana untuk utama kali naro nya itu dia butuh 1500 guys dan untuk damage awalnya itu dia 10190 eh sebenernya gede banget anjir 10 coy 10,4 dan racenya 26,8 dia juga pelasangannya kone AOI yang mana menurut gua lumayan gede kone AOI nya kemudian dia ini 2 kali nyerang ya kayaknya ini guys ya karena dia kayak 2 kali nampol gitu coy okeh dan dia juga ground unit ini ya dia ground ya dia ground gaming dan dia itu tipenya magic light ya guys ya dan disini dia nyerangnya itu kayak berubah jadi budha gitu coy yang mana menurut gua model budha nya lumayan bagus ya gokil sih ini model budha nya okeh untuk sumpah ini SPA nya SPA badak coy ternyata dia ya damage nya oke cuman SPA nya ntar kenapa menurut gua agak kurang coy cuman gak tau kita lihat aja nanti ya mungkin di upgrade terakhir SPA nya bakalan turun guys okeh kalau gitu kita upgrade dulu aja ke upgrade pertama yang mana butuh 2100 buat upgrade nya damage nya jadi 21835 SPA nya masih sama range nya jadi 28,4 guys kita upgrade aja langsung kalau begitu dan di upgrade kedua butuh 2600 buat upgrade nya damage nya jadi 32.025 SPA nya turun jadi 9,5 range nya nambah dikit jadi 28,9 okeh pola serangan nya masih belum berubah sejauh ini Tumbe nanir ini banyak banget ya kayaknya buat ubah pola serangan nya okeh upgrade lagi ke upgrade ketiga buat upgrade nya buat upgrade nya damage nya jadi 46.583 oh iya SPA nya udah menurun ya jadi 9,5 tadi sebelumnya dan disini SPA nya masih sama eh tunggu kok SPA nya jadi turun ya pasangan tadi kagak ya emang iya ya oh iya SPA nya turun emang hehehehe dan range nya jadi 31,1 damage nya jadi 46.583 SDMG nya buat gue emang lumayan gede sih ya kita upgrade lagi dan kalian seperti yang kalian lihat juga ini SPA nya makin lama makin turun ya semoga gak kena PHP ini turun naik awas aja nih okeh di upgrade keempat butuh 5.500 buat upgrade nya pola serangan nya berubah menjadi Buddha Wave damage nya jadi 55.317 SPA nya turun lagi jadi 8,5 range nya jadi 32,1 guys kita upgrade nya langsung dia masih count AOE ternyata penyerang nya jadi wuuh okeh not bad tapi dia sih nge sekali hit sih ternyata dia ya sekali hit doang nih dia nyerangnya tuh pas ngegituin doang okeh tapi not bad efeknya keceh sih gue akuin dia masih count AOE juga ya sejauh ini dia gak hybrid kan ya dia gak hybrid masih ground juga guys okeh upgrade lagi kalo gitu ke upgrade kelima butuh 7.500 buat upgrade nya damage nya jadi 80.064 SPA masih sama range nya jadi 34,3 guys upgrade nya langsung dan di upgrade ke 6 butuh 9.000 buat upgrade nya damage nya jadi 109.109 SPA masih sama range nya jadi 35,3 guys dan di upgrade ke 7 wow ini upgrade 7 lumayan nih butuh 12.000 buat upgrade nya damage nya yang tadinya 100.000 jadi 262.000 29 cuman kena HP HP kan cuman kena HP HP ya yang SPA nya tadi 8.5 jadi 16.1 hangra SPA badak dan range nya jadi 37.5 dan disini pola serangannya berubah jadi shockwave kita liat boom okeh dia jadi circle splash AOE guys ya kita liat pola serangannya kayak gimana efeknya jadinya okeh not bad gg 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 dan dia pola serangannya kan jadi circle splash AOE ya yang mana ini lumayan gede sih menurut gua circle splash AOE nya cukup gede banget ya cuman ini SPA nya badak help dan dia gak hybrid juga guys okeh kita upgrade dulu aja ini sumber tapi dari segi damage itu lumayan gede loh karena SPA nya emang gede sih okeh kita upgrade ke upgrade 8 butuh 15.000 buat upgrade nya damage nya jadi 32.258 SPA nya jadi 15.2 turun dan range nya jadi 39.6 extra upgrade oh enggak wah anjir ini damage nya lumayan google coy okeh kita upgrade lagi ke upgrade ke 9 butuh 18.000 buat upgrade nya damage nya jadi 407.601 SPA nya turun lagi jadi 14.2 range nya jadi 40.7 max upgrade oke max upgrade coy hancur sumpah ini dari segi damage menurut gua lumayan gokil sih tapi gua gak tau dia ini multiple hit atau single hit single hit ini sayang banget coy SPA gede single hit coba-coba kita lihat nih ya hancur gak nih kira-kira alien general nya oh hancur coy multi hit ya multi hit guys ternyata guys karena alien general nya hancur guys karena kalo single sekali doang anjir coy itu kurang banget tapi ternyata enggak ya ini multiple hit guys ternyata shockwave nya itu multiple hit gak cuman sekali hit doang entah 2 atau 3 tapi ya oke gokil not bad damage nya lumayan gede SPA nya pun cukup gede sebenernya tapi kebantu sama damage nya ya dan dia multiple hit juga range nya 40.7 cuma kekurangan dia cuma satu guys dia tidak hybrid guys ya jadi dia bisa dibilang sama kayak doang flamingo nih dari segi damage lumayan gede atau sama kayak head cleave damage ini gede ya kan tapi SPA nya dia lumayan gede coy aduh tapi dia circle spesial nya lumayan gede ya oke kita coba dulu full buff ya story mode full buff guys ini setau kayak gimana sih kalo si Livy ini dia ngebuff nya dia berapa kali ya bentar kita coba ya buff 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 100% damage nya jadi 800 15.203 SPA 14.2 range nya 40.7 anjir lu bayangin sope apa itu coy oh my god anjir ini OP banget sih ini OP banget coba gue pengen ngeliat dia max naro berapa ya si Mamang oke dia bisa naro 3 dan efeknya rame banget mudahnya keramean efeknya anjir oke not bad GG Gaming kita taro lagi Mamang Bro kita liat kalo di buff Mamang Bro jadi berapa ya damage nya ya 468.742 anjir gokil coy kita pake sekarang buff nya Mamang Griffith Griffith buff dia Griffith boom 100% 100% langsung anjir dia sampe Max Livy ternyata langsung 100 ya sekarang kita liat eee damage nya jadi berapa ya eee albuff albuff buff buff 1.752.687 coy oh my god gila ini sumpah DPS nya sangat gokil sih menurut gue Mamang Seng Goku ini dan ini inget ini trait last dengan stat potensialnya yang masih agak kurang ya ini kalo trait nya ganti God Speed wah ini gokil ini gokil guys ini God Speed harus God Speed emang trait nya sih trait nya harus dikurangin ini bakalan OP banget menurut gue guys ini salah satu unit meta ground kayaknya ya oke dan ya itulah dia untuk besoknya semangat Senbo Du Seng Goku udah guys berikan pendapat kalian tentang unit 1 ini bagus atau tidak port itu untuk didapatkan atau tidak komentar di bawah guys oke makasih banget buat kalian soalnya di video ini habis jangan lupa untuk kalian tonton subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax